Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas perkembangan terkini potensi konflik negara besar di Pasifik Selatan. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, pada Sabtu mengatakan kawasan Pasifik Selatan tidak boleh menjadi arena persaingan negara-negara besar. Karena itu bantuannya negara besar kepada negara-negara di wilayah ini harus bebas dari kepentingan politik. Selama ini kawasan Pasifik telah menjadi sumber persaingan yang ketat untuk mendapatkan pengaruh antara Washington dan Beijing. Dua negara memandang Pasifik sebagai halaman belakangnya dan Beijing yang menargetkan sekutu diplomatik Taiwan di sana. Wang Yi menyampaikan komentar tersebut pada konferensi pers bersama dengan rekannya dari Papua Nugini selama kunjungan ke negara tersebut. Kawasan Pasifik Selatan tidak boleh menjadi arena bagi negara-negara besar untuk bermain-main dan tidak ada negara yang boleh memperlakukan negara-negara kepulauan tersebut sebagai halaman belakang, mereka sendiri atau terlibat dalam permainan zero-sum dan pengaturan yang eksklusif, kata Wang. Dia mengatakan segala upaya untuk memprovokasi konfrontasi di kawasan Pasifik Selatan tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya. Keterlibatan dan kerjasama China dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan didedikasikan untuk saling mendukung dan membantu mencapai pembangunan bersama, tanpa kepentingan geopolitik apapun, kata Wang. Dia menambahkan bahwa China bersedia mempertahankan pertukaran tingkat tinggi dengan Papua Nugini dan membuka negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara ini, sesegera mungkin. Media pemerintah Sinhua melaporkan, Wang mengatakan bahwa semua pihak harus menghormati pilihan rakyat kepulauan Solomon dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka. Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang pro-Cina, Manaseh Sogafar, berhasil mempertahankan kursinya dalam pemilu nasional. Media lokal melaporkan pada Jumat malam. Pemilu pada hari Rabu ini adalah yang pertama sejak Sogafar membuat perjanjian keamanan dengan China pada tahun 2021. dan mendekatkan negara kepulauan Pasifik itu ke Beijing. Sebuah langkah yang mengkhawatirkan AS dan Australia karena potensi dampaknya terhadap keamanan regional. Demikian kabar terkini ketegangan di Pasifik Selatan. Tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita bisnis dan investasi.